Hi guys, kembali lagi di video channel saya Di video kali ini seperti judulnya Saya akan review produk terbaru dari Makeover Yaitu lipsticknya Di sini produk terbaru yang mereka keluarkan adalah Color Hypnose Creamy Lip Matte Yang tampilan produknya seperti ini Jadi ini adalah packaging boxnya Di packaging boxnya tertulis Color Hypnose Creamy Lip Matte Dan di sini tulisan Makeover Di sini ada list warna pinknya Kemudian saya putar ke sampingnya Ini adalah komposisi dari Lip Matte tersebut Terus saya putar lagi kemari Ini adalah bagian belakangnya Di sini tertera barcode dari Lip Matte-nya Beserta expired tint-nya Di sini tertera kalau produk lipsticknya itu mempunyai 4,3 gram Terus saya balik lagi Ini adalah tulisan Makeover for All Di bagian penutup dari boxnya ini Nomor warnanya dan juga nama warnanya Di bagian bawah penutupnya ini adalah blank Jadi di penutup boxnya ini tertera warnanya Itu tidak sama dengan warna asli lipsticknya Oke guys makeup yang sama dengan baju yang sama Saya sekarang lagi membuat dua video Yaitu video produk terbaru dari Makeover ini Dan juga saya membuat video untuk review produk terbaru dari Pixi Yaitu Last Serum Foundation-nya Jadi review Last Serum Foundation dari Pixi Dan juga Makeover Ini saya buat video yang berbeda Saya tidak tahu video mana dulu Nantinya saya akan upload di Youtube Oke guys kalau diperhatikan di sini Sepertinya ada bercek gitu ya Di sini saya lagi tempelin dari Derma Angel Ini bukan jerawat guys Ini adalah gigitan tungau Dan ini merah-merah di sini Jadi saya pakai acne patch-nya dari Derma Angel ini Karena ini sangat sakit banget Jika disentuh Oke guys ke reviewnya Jadi di video kali ini Saya tidak mempunyai ke-12 warna produk lip matte terbaru ini Dari Makeover Saya hanya memilih satu warna saja Karena lagi bokeh Saya memilih warna yang 05 yang skandal Yang menjadi patokan saya ketika memilih warna 05 skandal ini Nanti saya kasih fotonya Jadi di antara ke-12 warna itu Saya melihat warna 05 yang menarik perhatian saya Dan ketika datang saya swatch itu warnanya pas ke saya Packaging produknya itu seperti ini Jadi di sini tulisan Color Hypnos Creamy Lip Matte Dan di sini ada garisan yang berwarna pink Di sini tulis Makeover Jadi bagian depan produk ini Dengan packaging box-nya ini sama Terus di bagian samping-sampingnya ini semuanya polos Di bagian penutup atasnya juga polos Sedangkan di bagian bawah dari produk ini Tertera nomor warnanya Dan juga nama warnanya Berserta beratnya juga Beratnya 4,3 gram Kalau penutupnya ini adalah magnet guys Ini magnetnya kuat juga sih Jadi itu nyaman kalau kita letakkan ke pouch kita Nah kan guys Dia itu kuat banget sebenarnya Oke guys Sekarang kita buka aja Jadi setelah dilepasin penutupnya Tampilannya seperti ini Dan panjang dari Color Hypnos Creamy Lip Matte ini Segini guys Dan sekarang saya akan pakai lipstick-nya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Tekstu dari Color Hip Creamy Lip Matte ini adalah creamy. Memang ketika pertama kali saya swatch ke bibir, itu terasa creamy-nya. Dia memberikan hasil finish semi matte, tetapi ada partikel glitternya. Glitter yang ada di lipstick ini, dia itu soft banget, hampir tidak kelihatan glitternya. Sebenarnya di awal saya mencoba lipstick ini, saya itu tidak menyadari kalau lipstick ini ada glitter halusnya. Saya coba lagi di kamar, dengan lampu kamar saya baru menyadari kalau lipstick ini ada partikel glitternya, tetapi sangat halus banget. Hampir tidak kelihatan kalau tidak menyadarinya, dan saya coba juga swatch ke tangan orang rumah. Ternyata memang kalau diperhatikan ada partikel glitternya yang halus. Saya tidak tahu apakah di lipstick selain nomor 5 ini, apakah mereka ada partikel glitter halus atau tidak, saya tidak tahu. Pigmented dari Lip Matte ini, dia itu pigmented banget. Coverage yang dihasilkan dari Color Hypnose Lip Matte ini adalah medium to full coverage ya. Jadi dia bisa menutupi warna bibir saya dengan sekali swipe, dan garis-garis yang ada di bibir saya itu, dia sangat smooth banget kelihatannya. Kenyamanan dari Lip Matte ini sangat nyaman dan juga sangat ringan di bibir. Ketahanan creamy Lip Matte ini, dia itu transfer ya guys. Nah, ini transfer. Saya coba minum dan dia meninggalkan ting lipstiknya di gelas, dan juga saya coba makan memang sedikit luntur. Warnanya masih menempel dengan bagus. Saya sangat suka dengan teksturnya, dengan finishnya, dan juga sangat nyaman dan ringan di bibir. Apalagi, coverage dari lipstick ini, dia bisa menutupi warna bibir saya dengan satu kali swipe. Di video ini, saya hanya review warna 05, yaitu skandal. Saya tidak tahu teksturnya apakah sama atau tidak dengan warna lain. Dan juga ketahanan dari lipstick ini, saya sangat suka juga, karena ketika saya bawa makan dan minum, dia masih menempel dengan bagus di bibir saya. Semoga saya ada kesempatan dengan mencoba warna lain. Oke guys, segitu saja review saya mengenai produk terbaru dari Makeover ini, yaitu Color Hypnose Creamy Lip Matte ini. Semoga informasi ini membantu. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax